Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Rizky Septian Saya dari tim NDC, yaitu Network atau Data Center Yang nanti akan saya bawakan dengan materi namanya Mikmon Mikmon ini apa sih sebelumnya? Mikmon merupakan singkatan dari Mikrotik Hotspot Monitoring Itu sebuah aplikasi yang digunakan untuk membantu manajemen hotspot mikrotik Jadi aplikasi ini, patut garis bawahi Aplikasi ini sebelumnya hanya membantu manajemen Jadi agar kita itu lebih mudah untuk memanajemen sebuah hotspot mikrotik Karena dari sini itu tampilan, dari segi tampilan sama fiturnya sebenarnya sama Tapi kalau di Mikmon ini, fiturnya itu lebih, apa ya Lebih, tampilannya itu lebih enak dipandang dan lebih mudah untuk dipahami Daripada melalui mikrotik yang kadang orang awam itu masih belum melihat tampilan itu Terus aplikasi itu yang diciptakan seorang benar-benar Pak Laksama Diko Untuk lebih jelasnya nanti bisa dihubung, bisa dicek blognya Yaitu di laksas19.github.io Terus biasanya mikmon ini itu banyak dipakai untuk mengelola RTRWnet atau internet koceran RTRWnet itu banyak Kalau di, mungkin kadang di kampung-kampung di desa-desa itu Ada apa ya, ada piang terus pakai kabel UDP itu Terus melintang-melintang di desa, itu biasanya itu Itu yang namanya RTRWnet, karena tiap desa itu ada jaringan kampung Yang penting, ano sih, lebih gimana Hanya dari provider besar, karena kadang untuk langganan di ISP besar itu Biayanya juga enggak murah untuk orang-orang yang masih di desa-desa Biasanya ada satu orang itu yang langganan di ISP Dengan bandwidth yang sekiranya cukup lah untuk beberapa user Kemudian dari satu bandwidth tersebut nanti akan disepar Menggunakan itu, menggunakan kabel UDP Terus menggunakan tiang kacang Ada yang pakai tiang apa Pakai tiang besi atau tiang listrik yang biasanya dipakai itu Kadang juga ada yang dipakai tiang bambu Nanti disebar itu dari situ ke Warga-warga yang ingin mengenasi setelit dengan Biaya yang biasanya itu lebih murah daripada di ISP Yang sudah punya nama Terus juga ada, kadang selain itu Dipakai di internet poceran Karena enggak semuanya Itu kadang dari pengelola itu Bikin sebuah tempat untuk mengakses internet Kayak kalau di sini itu kayak YBID Tapi di kalangan pedesaan itu Kalangan pedesaan terus nanti disitu itu Dipasangin sebuah akses poin Biar bisa diakses oleh kakas sekitar Dan untuk menikmati aksesnya itu nanti akan membeli voucher Di pengelola atau di adminnya itu Yang biasanya di pengelola menggunakan Midmon Begitu Terus lanjut deh Untuk ini tampilan Midmonnya Untuk tampilan dashboardnya itu seperti ini Di bagian sini Di sini, di bagian kiri ini ada Ada navigasinya untuk Kita memanage Di sini ada hotspon Nanti Karena ini belum tak Anu belum tak klik Jadi tadi enggak kelihatan Untuk tampilan sepuluh Sesudahnya itu nanti ada user End user Terus ke sini ke user ini juga Dan Terus ini ada quick green Ini nanti untuk Apa Untuk Langsung untuk quick green Dari Dari sini Langsung ke Gunakan printer kejadian Pakai printer kemal Terus ini ada voucher Voucher Terus Ada log Ini untuk mengetahui lognya Di Ketotik ini Lalu terus sistem Ini nanti ada Ini bagi Apa ya Samping-sampingnya Di sini Terus dante pelises Itu Ini tuh Sepertinya itu Di bagaimana Terus trafik monitor Seperti yang ada di sini Ini Post report ini Report tentang Tentang penjualannya Project ini Ketika setting Sama Apone Tentang Tentang sistem Mikmah Atau enggak Ini tentang sistem Mannya Tentang sistem Lalu Disini juga Ada sistem Date and time Ini tampil Untuk Apa Ini tanggal dan waktu Yang Sekarang Tanggal 22 Jadi Ya ini Pukul 7 Lalu 31 Nah ini tadi saya screenshot Lalu tadi pagi Lalu Sini juga ada Uptimnya Uptimnya Sudah 11 minggu Lebih 1 Hari Dan Berapa 8 jam 1 menit 3 detik Lalu Sampilnya ini Ada info Tentang Perangkat Yang digunakan Perangkat nikotik Yang digunakan Ini Perangkat nikotik Yang digunakan Ini Menggunakan Tipe CCR 1036 18 Gears 2S plus Terus untuk Crouter OS nya Ini menggunakan Versi 6.48 2 Stable Lalu Untuk Sampingnya Ini ada Informasi Tentang CPU Load nya Kebetulan Untuk pagi ini CPU Load nya Itu masih kecil Masih 0% Kalau mungkin Belum banyak Yang mengakses Kemudian Ada Free memory Yang Tersedia Ini ada Ada 15GB Lalu Ada Penyimpanannya Ini masih Slow Sekitar 872 Logo Bytes Terus Lampingan Ini dibawahnya Ini ada Income Ini Ini Itu Ini Itu Menampilkan Menampilkan Tentang Clouter Yang terjual Pada hari ini Today Terus Untuk Bulan ini Juga Ada Berapa Clouter Total Sekian Rupiah Terus Untuk Selanjutnya Ini ada Hotspot Log Yang Disini Ada Waktunya Ketika Sebuah Kedajian Ini Pukul Sekian Terus Siapa Usernya Terus Nanti Message Apa Entah Login Atau Logout Karena Apa Atau Melalui Apa Terus Sambilnya Ini Ada Grafik Grafik Ya Grafik Internet Bandit Ini Ini Berapa MPPS Lalu Ini Ini Sebuah Item Ini Ada Hotspot Yang Artif Sekian Terus Ini 157 Item Ini Total User Yang Sudah Dijenerate Terus Ini Hotspot User Ini Untuk Menambahkan User Tetapi Secara Satu Per Satu Nanti Saksikan Selalu Ada Generate Generate Hotspot Ini Nanti Saksikan Di Slate Selanjutnya Oke Nah Gimana Cara Yang pertama Itu Mikmon Terhubung Router Mikrotik Melalukan API Jadi Dari Mikmon Kita Mengirim Perintah Router Mikrotik Dan Melalui Router 8728 Jadi Semua Perintah Yang Kita Eksekusi Mikmon Entah Kita Membuat User Atau Men User Itu Nanti Akan Disimpan Di Router Mikrotik Bukan Di Sefer Mikmon Mikrotik Karena Ini Karena Apa Teknik Mikrotik Ini Hanya Untuk Apa Ya Bukan Tidak Menyimpan Tidak Menyimpan Kayak Menyimpan User Ataupun Pocer Di Server Mikrotik Jadi Kita Bisa Gunakan Mikrotik Ketika Kita Butuhkan Sajar Kita Ingin Membuat Pocer Atau Ketika Kita Ingin Melihat Grafiknya Internet Seperti Apa Gitu Oke Ini Ada Fitur Fiturnya Di Mikmon Ini Yang Jelas Pertama Itu Menambah Dan Menedit Dan Meremove User Terus Menurutin User Hotspot Sama Menambah Menedit Dan Meremove User Profile Jadi User Sama User Profile Itu Bidah Nanti Yang Saya Jelaskan Dan Menitak Voucher Dari Situ Quick Print Report Menjualan Terus Mengcustom Template Vouchernya Dan Sama Multi Router Add Edit Remove Voucher Tadi Dini Fungsi Utamanya Harus Juga Ada Menambahkan Username Jam Dan Password Tapi Ini Secara Manual Satu Per Satu Terus Dari Sini Juga Ini Kita Bisa Menambahkan Pembatasan Waktu Berdasar Yang Seperti Tem Limit Dan Batasan Berdasar Terus Tidak Tem Limit Memangkan Pembatasan Pembatasan Berdasar Berapa Lama User Dapat Berhubung Dan Terhitung Ke User Jadi Ini Itu Kalau Waktu Ini Nanti User Hotspot Ini Akan Terhukung Sesuai Dengan Waktu Yang Telah Diberikan Dari Agung Ke User Misalnya Cuma Waktu 30 Menit Nanti Selama Waktunya Hanya 30 Menit Atau Satu Jam Atau Bisa Harian Atau Bahkan Belanan Terus Kalau Data Limit Data Limit Ini Seperti Kita Pakai Kuota Internet Jadi Nanti Dibatasi User Ini Hanya Mampu Mengakses Berapa Mega Atau Berapa Giga Tergantung Kebijakan Yang Sudah Diatur Oleh Pengelola Hotspot Ini Tampilannya Seperti Ini User Ini Nama Server Apa Terus Nama Usernya Siapa Password Nya Profil Nanti Default Bisa Default Bisa Nanti Dideklarakan User Profile Tapi Nanti Mau Diatur Tem Limit Bisa Atau Buat Duanya Tem Limit Atau Limit Ini Apa Tampilannya Ada Tambahan Ada Address Berapa Terus Uptime Ini Tambahan Uptime Sudah Uptime Selama Berapa Waktu Terus Ini Ada Price Sama Selling Price Harga Terus Terus Meng-generate User Hotspot Nah Ini Ini Itu Sama Seperti Membuat User Tapi Ketika Meng-generate User Itu Kita Bisa Membuat User Dalam Jumlah Banyak Yaitu Maksimal 800 Dan Panjang Username Mungkin Karena Ter Dancel Anus Untuk Memorinya Agar tidak Terlalu Banyak Yang Dipakai Penyimpanannya Nanti Terus Saat Jumlah Itu Kita Bisa Memilih User Ini Dapat Username User Password Itu Sama Sama Misalnya Saya Membuat Username Abba Nanti Password Password Nya Beda Bukan Abba Atau Ibi 123 Terus Ada Juga Yang Username Sama Password Nya Itu Sama Jadi Kalau Username Abba Juga Password Beda Disitunya Juga Nanti Bisa Menambahkan Prefit Prefit Itu Nanti Jadi Untuk Depannya Kayak Terjumpanya Itu Apa Banyak Itu Menandai Kalau User Ini Seperti Yang Pakai Yang Kota Yang Mana Atau Pakai Kota Mana Terus Sambil 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 Pilih Pilih Sambil Ini jadi username dan password ini nanti jadi username dan passwordnya itu beda username dan password yang password sama username nya akan sama terus ini lem leng ini panjang usernya ini berapa karakter disini saya empat misalnya skrifiknya tidak diserti skrifiknya ini akan dibikin random kecil semua atau bawah ini ada kombinasinya gak cuman abjad kecil tapi ada kombinasi abjad kecil dengan angka abjad kecil dengan abjad besar dengan angka juga ada campuran abjad kecil abjad besar sama angka terus portalnya ini belum bisa jelaskan nanti saya jelaskan dulu terus termimit data link yang kamar kom terakhir kali mengenerate yang sering dengan padanya sekian terus tanggal jenderalnya tanggal 13 Juli 2021 yang ini terakhir kali ini diatur jadi 0 terus log user ini log user ini itu gunanya untuk ketika voucher ini sudah dipakai di suatu perangkat apakah voucher ini bisa dipakai di bahan lainnya nah kalau log usernya itu aktif di enable itu nanti hanya satu perangkat yang pertama kali login menggunakan voucher tersebut terus kemudian kalau perangkat lain mau voucher mau login dengan voucher yang sama dengan perangkat yang tadi itu itu tidak bisa kalau mau bisa digunakan untuk dua perangkat bisa dipakai pergantian itu log usernya itu di disable terus ada user profile ya bedanya user dengan user profile itu user profile itu menentukan kebijakan pada user yang akan gitu dengan hotspot jadi setelah ini biar mempermudah jadi aturannya misalnya ketika user mahasiswa mahasiswa ini diberi bandwidth sekian dengan tidakkan dengan hosen dengan bandwidth sekian atau punya tamu itu nanti sebenarnya lebih ke kebijakan nanti untuk user yang akan terhitung itu terus ketika nanti sudah di apa sudah di generate soal validitynya validity itu kayak masa aktifnya voucher tersebut terus ketika nanti masa aktifnya sudah habis nanti masa aktifnya ini akan langsung di remove karena ada dua pilihannya nanti kalau sudah habis ini ada dua mode startnya ini ada remove remove atau remove and record jadi ya sudah setelah sudah sudah habis waktunya bahwa sabifnya nanti user tersebut akan langsung dihapus lalu record ini akan masuk record ini akan record untuk keperluan penjualannya gitu terus kalau notice dan recording nanti usernya tidak dihapus tapi mendapat modifikasi kalau koneksi tersebut sudah akan habis gitu terus seperti ini dan ini ada nama supportnya terus ini pakai apa biasanya ini terus user bisa dalam sponsor ini dalam sekali online online bisa dipakai berapa setengah secara bersamaan satu jadi dimana satu perangkat 2 perangkat lebih nanti kita tambahkan 2 atau 3 ini batas sekian expired modenya tadi seperti dirinya terus sini ada price sama selling price untuk disable biar bisa dibenarkan di perangkat yang lain perangkat perangkat nanti pasang untuk penjualan mungkin nanti disini itu menampil menyaksikan data penjualan penjualan jadi nanti ketika sudah habis waktunya atau sudah habis kotanya nanti baru dapat merekam disini jadi belum bisa ditampilkan disini nah untuk report penjualan ini ini akan ditampilkan berdasar bisa harian kita ketika kita ditemiskan disini tanggal berapa atau bisa mungkin bulanan ini belum ada yang habis jadi masih terus custom template nya custom template voucher nya jadi voucher nya itu bisa di custom sesuai kita mau menggunakan html kalau terakhir saya lihat kemarin itu bisa juga menggunakan dengan CSS sama service selanjutnya multi-router jadi karena ini tuh lebih apa ini nggak lebih apa ya untuk membantu jadi bisa saja bisa digunakan di nggak cuma satu server rumput tidak hanya bisa digunakan untuk satu mesin router mikrotiknya jadi ketika kita ingin pengen mengakses di hotspot yang lain beda router kita juga bisa menambahkan server mikrotiknya dengan cara nambahkan sesinya terus IP nya berapa sama user password nya berapa itu sistem requirement nya untuk bisa digunakan menggunakan micmon ini ini dari sisi router 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 itu minimal level 4 jadi bedaannya ini sudah support lebih maksimal 200 user aktif support kalau di lainnya sih karena kan disini juga ada jadi nggak mungkin kalau kita ternyata yang kita pakai ini router di bawah level 4 yang cuman support 1 hotspot aktif hotspot jadi gimana itu selanjutnya clock speed nya CPU router nya itu minimal 650 80 hertz karena mungkin kalau kita kalau kita manage dengan micmon nanti takutnya akan mengganggu proses yang sedang berjalan di router nya yang minimal versi 6.3 tidak 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 di ini itu sudah stop lebih di fitur nya itu ada hotspot manager nya itu terus dari micmon nya dari yang akan dijadikan micmon server nya minimal bisa menjalankan APAC sama engine versi 5.4 sekian dan PHP versi 7 ini yang jelas yang pertama ya mempermudah manage aktivitas dari sini kan sudah keliatan dari tampilan yang tadi di dashboard terus di tampilan ketika menjenier reducer dan dapat tambahan yang lainnya terus dapat di install di website web server yang meng spek besar dan juga bisa terus install nya mudah tinggal kalau yang versi 3 itu nanti micmon nya tinggal kita download pack nya itu nanti itu sudah termasuk PHP nya terus pack nya tidak terlalu tinggi dari dari sisi yang mau meng install boot mount nanti teman bisa menjalankan nginx fleksi kapasih sama nginx HP ini dan boot mount ini juga dapat di android juga tapi mungkin karena di android itu nanti langkahnya yang berbeda saya tahu saya tahu itu menggunakan termuk begitu terus kurangannya karena ini karena baru saya tahu saya tahu sekali karena mungkin dari sisi keamanannya jadi lebih tentan karena fisik kalau fisik kita itu diakses banyak orang nanti takutnya ya di apa ya diotek-otek orang lain selain kita ya mungkin untuk materi pagi ini saya cukupkan sampai sini dulu